ada si bantuan, cuma tidak menjadi mainstreaming nah saat ini karir dari kesejahteraan itu menjadi mainstreaming saya kira terkait dengan kualifikasi kita sudah ada program peng-S1-an ya bagi penduduk madrasa atau bagi penduduk madrasa yang belum S1 kemudian ada juga ada juga beasiswa S2 kemudian untuk kompetensi itu ada pelatihan-pelatihan ada PPG, kemudian ada PKP itu untuk yang keprofesial untuk karir memang baru akhir-akhir ini karir itu kan terkait dengan kenaikan pangkat yang itu juga sangat terkait dengan kesejahteraan jadi kalau dalam bahasa saya keempatnya ini harus berjalan dengan seiring dan sejajah karena kita sepatut perhatian teman-teman semua ternyata guru kepala madrasa dan pengawas madrasa itu yang masuk ke 4E nah menurut informasi yang 4E itu belum ada Bapak Ibu ya yang 4E itu belum ada yang ada itu 4D tapi sekarang sudah mulai ada yang mengusulkan ke 4E 4E pun juga tidak banyak mereka untuk 4E-nya mereka menunggu pensiun kalau pensiun itu otomatis Pak nanti naik menjadi 4E Pak itu otomatis ya jadi kalau sudah 4E 4 Delta itu kalau pensiun nanti masuk nah pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini jarang sekali dibahas Bapak Ibu ya tetapi mulai akhir-akhir ini kita sudah mulai membicarakan itu selain berbicara tentang kualifikasi juga berbicara tentang kompetensi entah itu PPG entah itu masing-masing kemudian juga berbicara tentang karir juga berbicara nah kalau kita lihat dari ini kan kita berbicara tentang keprofesian ketika kita berbicara tentang keprofesian maka guru yang profesional itu adalah guru yang sudah bersertifikat itu normanya begitu normanya seperti itu normatifnya seperti itu jadi guru yang belum sertifikasi itu dianggap belum profesional itu normatifnya seperti itu tapi di lapangan memang berbeda-beda kadang-kadang ada juga yang guru sudah sertifikasi justru malah realisasi atau performanya itu ternyata tidak lebih dari yang belum sertifikasi itu kan lain lagi itu lain lagi tapi secara formal yang namanya guru profesional itu adalah guru yang sudah sertifikasi jadi kalau ada guru belum sertifikasi jangan dituntut untuk profesional katakanlah begitu ya itu formalnya formalnya seperti itu formalnya jadi jangan harap guru yang belum tersertifikasi mereka dituntut untuk profesional nah ketika ada guru yang sudah sertifikasi kemudian dianggap profesional ini kan nanti terkait dengan kesejahteraan terkait kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa warga negara itu kan ada hak ada kewajiban ada kewajiban ada hak jadi kewajibannya ini haknya ini kewajibannya itu profesional haknya adalah kesejahteraan jadi kalau menurut saya profesionalitas dengan kesejahteraan itu seperti hak dan kewajiban nah terkait dengan kewajiban ini memang kita bisa melihat dari segi formal juga dari segi non-formal formal itu maksudnya regulasi itu maksudnya regulasi kalau non-formal itu kan performa kita makanya tadi di sebelumnya saya menyampaikan serah formal guru profesional itu adalah guru yang sudah sertifikasi sertifikasi itu namanya guru profesional guru yang belum profesional meskipun pinternya kayak apa meskipun pengabdiannya hebat meskipun dia telah menghasilkan situasi berprestasi baik nasional bahkan internasional kalau dia belum sertifikasi itu secara formal belum dianggap guru profesional guru profesional nah perbedaan antara yang formal dengan yang dilapangan inilah yang kemudian sering menimbulkan permasalahan sering menimbulkan bermasalah oh dia sudah sertifikasi tapi ternyata ngajarnya profesional bahkan mungkin ada juga guru profesional ngajarnya hanya 2 jam yang lainnya diingatkan oleh orang lain tapi jadwalnya guru itu juga karena dia menjabat yang lain Pak dia menjabat jadi ini menjabat jadi itu menjabat jadi ini dia bukan guru profesional jadinya dia adalah tanding profesional gurunya hanya 2 jam tapi yang lainnya jadi tanding nah itu kepala matrasa nah itu wakaman nah itu apa itu kan nah itu kan ya jadi inilah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan itu tetapi ketika kita berbicara tentang profesionalitas dengan kesejahteraan itu menurut saya itu berbanding urus semakin guru itu semakin sejahtera biasanya profesionalitasnya itu semakin tinggi demikian juga guru yang profesionalitasnya tinggi biasanya kesejahteraannya juga semakin tinggi itu itu kalau saya melihatnya seperti itu ya ini baik dari segi formal maupun dari segi non formal artinya baik regulasi maupun non regulasi itu seperti itu istilahnya ya semakin banyak semakin orang itu profesional maka semakin apa ya bukan mudah ya semakin banyak peluang-peluang untuk menjabatkan kesejahteraan so kesejahteraan ini itu dan sebagainya dan sebagainya nah sekarang kita fokus terkait dengan impasing tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gerikur bahwa program impasing ini memang sudah dikawal sejak lama dan itu kita sudah ada di tahun 2017 kita belum ada lagi sampai sekarang ini kebetulan sekarang ini atas apa keinginan besar niat besar dari Gusman bahwa impasing ini tahun 2023 ini harapannya bisa diselesaikan memang keinginan kita keinginan kita ya keinginan kita itu jangan sampai impasing ini hanya berhenti di tahun 2023 karena nanti begini Bapak Ibu karena kalau kita hanya berhenti di tahun 2023 maka nanti yang PPG tahun 2024 2024 mereka lulus mereka lulus kemudian mereka juga sudah menerima NRG kemudian mereka tidak dilakukan impasing lagi itu juga terjadi masalah lagi mereka impasingnya tidak dibayarkan juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya nah memang harapan kita untuk Jukunis ini mungkin untuk Jukunis teman-teman sudah bisa baca sendiri ya saya kira saya kira tidak usah saya jelaskan itu sudah bisa dibaca sendiri memang harapan kita karena yang nama Jukunis itu biasanya berlaku satu tahun Jukunis itu berlaku satu tahun nanti kalau misalnya tahun 2024 ada lagi ya itu kita buat Jukunis lagi seperti Jukunis pembayaran punjangan profesi guru itu juga dibuat setiap tahun tahun jadi kepedisian itu dibuat setiap tahun harapan kita nanti yang sekarang ini kan sudah jadi nih kepedisian nomor satu-satu-satu itu sudah jadi semoga saja implementasinya sebagaimana Pak Diri itu saya sampaikan tadi kita bisa secara senyap semoga saja semuanya bisa teraksana dengan baik ya saya kira itu ya teman-teman semua ya saya kira saya intinya hanya satu profesionalisme dengan kesejahteraan bagi saya adalah berbanding barangkali itu teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb ya baik Bapak Bapak Ibu sekalian sekiranya itu menjadi pemantik singkat yang dari Pak Doktor terkait dengan impasing intinya bahwa eksistensi dari impasing ini adalah tujuannya bagaimana dengan keberadaan impasing profesional guru ini berbanding sama dengan kesejahteraan yang sudah menjadi tentu harapan menjadi guru-guru kita di madrasa karena sekali lagi kita ketahui impasing ini memang ditujukan bagi guru-guru kita yang non-ASN yang kita ketahui juga bahwa keberadaan dari aspek kesejahteraan mereka ini masih sangat dengan adanya impasing ini kita tentu berharap ada kesejahteraan dan profesionalismenya itu sesuai yang diharapkan oleh Pak Kasudin tadi itu berbanding lurus nah tentu banyak hal Bapak Ibu sekalian terkait dengan eksisi keberadaan impasing ini yang mungkin bisa kita diskusikan pada momen kali ini karena ini penting bagi kita untuk memberi pemahaman kepada guru-guru kita apalagi terkait dengan teknis-teknis pemempatan atau pengelolaan impasing yang ada di di madrasa kita masing-masing dan satu hal tadi mari kita tentu mengawal impasing ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Direktur dan tentu sesuai dengan harapan Pak Kasudin itu oleh karena itu saya persilakan kepada rekan-rekan pengawas yang mungkin bisa memberi ruang untuk diskusi kita pada kesempatan ini silakan ini saya langsung tunjuk saja sesuai dengan yang sudah angkat tangan ini ada Pak Pak Sugiharini dari MTS ini ada Pak Kasudin ada juga dari unsur guru ini selain dari pengawas juga ada dari unsur guru ini ada dari Pak Sugiharini silakan dari MTS Pak Luhman di silakan Pak pagi hari ini mikrofonnya silakan langsung bertanya tidak ada diganti saja Pak oh diganti ini dari dari apa ya dari Muhammad Sanusi ya Muhammad Sanusi silakan Pak Pak Muhammad Sanusi silakan Pak Muhammad Sanusi bentar Pak Muhammad Sanusi bisa dibuka mikrofonnya beralih ke yang lain Pak yang lain ya dari Pak Muhammad Rofi Muhammad Rofi silakan Pak ya ini sudah dibuka ya silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lagi di kelas ya bisa Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih waktunya saya perkenalkan diri dulu nama saya Muhammad Rofi dari MI NW Piling Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Zanebri langsung saja terima kasih atas waktunya hanya saya mendengar atau memperhatikan tadi untuk kejelasan daripada SK Impasting tersebut yang saya tanyakan apakah semua guru yang sudah sertifikasi baik yang sudah lama maupun yang baru akan diberikan SK Impasting tersebut terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya banyak Pak kami tampun dulu Pak Kasubditya selanjutnya dari Ibu ini Ibu Normala MTSN silahkan Ibu Normala dari MTSN 2 Aceh kayaknya ini Ibu Normala ya 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Ibu Normala dari MTSN 2 Aceh Alhamdulillah sudah sudah sertifikasi dari tahun 2013 sertifikasi di MAPL IPS dan sampai sekarang saya menunggu tentang Impasting ini belum ada karena dari 2011 belum ada sampai sekarang Alhamdulillah sudah saya baca juga juknisnya kemudian ini saya agak melenceng sedikit Pak ya mudah-mudahan Bapak bisa menjawab apa yang sekarang menjadi dilema untuk saya di tahun 2022 kemarin saya mencoba untuk ikut PPK dengan ijazah ijazah saya dengan sertifikasi pendidikan IPS terpadu karena tingkat MTS itu tidak bisa ke MA ataupun MI tapi tidak keluar data dan di formasi juga tidak ada akhirnya akhirnya dia lari ke Viki lari ke Viki nilai cukup nilai cukup passing grade tapi karena yang dibutuhkan hanya 23 orang Alhamdulillah tidak terjaring dan masih tetap seperti biasa saya masih guru non-PNS sertifikasi non-impassing untuk membantu di Madrasa Alhamdulillah semua sekarang ini ketika Kepala Madrasa atau Pak Pengawas minta membantu Bu ini tolong insya Allah saya bisa membantu karena sekarang juga terlibat dalam asesor untuk teman-teman guru di sini kemudian diminta bantu sebagai Ketua Tim Pengembang Madrasa juga Alhamdulillah sambilan dengan saya yang non-PNS saya juga sudah bersekolah kembali meningkatkan pendidikan saya untuk S2 sambil juga ikut yang lain dan pertanyaan saya Pak satu saja ketika nanti misal misalnya ini ada aturan dari pemerintah untuk PPK mungkin disinkronkan dengan simpatika bagaimana dengan nasib kami yang tidak linier tidak linier pendidikannya karena di tahun 2013 itu saya mengambil sertifikasi pendidikan itu dengan Ijajah Sarjana Hukum Islam walaupun sekarang saya sudah bersekolah S2 nya itu manajemen sumber daya manusia sehingga ketika di PPK kemarin saya juga dirugikan itu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke kasih banyak Bu Normala selanjutnya ini kita fokuskan dulu ke Ibu-Ibu ini ada Ibu Ratna Suryani disilakan Bu Ibu Ratna Ibu Ratna Ibu Ratna buka mikrofonnya Ibu Ratna didengar Bu Ibu Ratna Ratna Suryani Ibu Ratna mungkin mungkin tidak tidak juga mas ini ma silakan Mas Madani silakan Mas Madani silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktunya saya Jaila Mutakin dari Mas Madani Ciam Mas Madani Barat saya ingin tanyakan saya itu lusen PLPG atau sertifikasi 2012 sedangkan kan di Juknis kalau gak salah 1 Januari 2012 berarti yang bisa invasing itu 2011 lulusan CPG atau lulusan sertifikasinya jadi apakah saya yang 2000 yang apa tanggal bulan Desember 2012 apakah keinvasi dan saya juga apa sertifikasinya itu sosiologi sedangkan ijazah dari PAI tidak linier apakah bisa gak atau dapat SK invasingnya terima kasih atas latinya Assalamualaikum Barakatuh baik Bapak sekalian cukup tiga dulu insyaallah kalau ada waktu kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya mohon izin Pak yang pertama dari Muhammad kejelasan tentang SK invasing kemudian kedua dari Bu Normala ini terkait dengan P3K yang terkomodir salah satu intinya adalah dari aspek latar belakang pendidikannya IPS terpadu kemudian dia lulus di VIKI kemudian dari Pak Zendal Mutaking sesuai Juknis itu di 2011 tetapi beliau lulus sertifikasi 2012 kemudian dari sisi mata pelajarannya alumni sosiologi kemudian detersertifikasi PAI saya kira itu tiga penanya tadi yang mungkin mohon izin penjelasan dari Pak Kasudit oke terima kasih izinkan saya share screen ya biar teman-teman bisa sudah kelihatan belum ya sudah kelihatan ya kelihatan Pak ini adalah Juknis 4111 tahun 2023 yang disampaikan di lompat terikut tadi sangat jelas disitu menibangnya bahwa untuk mewujudkan guru yang profesional bahwa untuk mewujudkan guru yang profesional perlu penataan guru madrasah bukan aparatur sipil yang berserbih penataan itu dilakukan melalui penyetaraan jabatan kata-kata penyetaraan itu bahasa asingnya namanya impas kalau ditambah ing dalam bahasa Inggris kan biasanya go jadi go jadi do jadi bridging impas itu menjadi impasing itu penyetaraan jabatan penyetaraan jabatan atau impasingnya kepada apa jabatan dan pangkat nah jabatan dan pangkat nah dengan adanya proses impasing itu maka perlu ada juknis nah inilah juknis yang ditusul nah tadi pertanyaannya terkait dengan impasingnya kayak apa perseratannya kayak apa ijasanya bagaimana kita lihat di halaman berikutnya kita lihat di lampirannya latar belakang transsor dan tujuan kalau pengertian kan sudah ya nih tadi kan ada pertanyaan ini nih sasaran ya ya sasaran pemberian kesetaraan atau impasing itu adalah guru bukan ASN bersertifikat pendidik yang bertugas di madrasah dan belum pernah mendapatkan SK impasing itu biasanya ya dan belum pernah ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkatan oleh kementerian agama itu maksudnya apa belum pernah dapat SK impasing itu maksudnya ya ya bisa dipahami ya sarannya adalah guru bukan ASN yang bersertifikat pendidik yang bertugas di madrasah dan belum pernah mendapatkan SK impasing kementerian agama akhir ya nah kalimat selanjutnya dan kementerian yang menelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebelum tanggal 1 Januari 2012 itu siapa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan apa kemendikbud Bapak Ibu ya jadi sasaran kita adalah guru bukan ASN yang sudah bersertifikat atau sudah sertifikasi ya bertugas di madrasah tolong dipahami bertugas di madrasah bukan bertugas di sekolah ya bertugas di madrasah dan belum pernah mendapatkan SK impasing kementerian agama dan juga belum pernah mendapatkan SK impasing kemendikbud sebelum tanggal 1 Januari 2012 jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini belum pernah mendapatkan SK impasing dari kemendian agama maka Bapak Ibu termasuk sasaran itu nah itu ya clear ya nah bagaimana dengan bagaimana dengan linearitas kesyaratannya jelas disini ya memiliki sertifikat itu jelas NPK belum pernah mendapatkan SK impasing memiliki NRG kemudian ber-S1 terdaftar di simpatika melakukan pengusulan pemberian kesaraan melalui simpatika ya clear ya Bapak Ibu jadi disini gak ada bunyi linearitas gak bunyi ya gak bunyi disini jadi selama Bapak Ibu sudah bersertifikat terus Bapak Ibu tugas di madrasah dan Bapak Ibu belum pernah mendapatkan SK impasing maka Bapak Ibu akan mendapatkan itu nah hubungannya dengan P3K kayaknya di luar konteks karena ini urusan P3K untuk P3K itu bukan urusan kementerian agama khususnya di Direktur Ketika tapi itu menjadi urusan Biro Kepertika jadi terus terang kami dari Direktur Ketika gak bisa memberikan tanggapan terkait ini barangkali itu teman-teman terima kasih ya luar biasa sudah Bapak Ibu sekalian dari Juknis ini sudah memperjelas bahwa siapa guru yang akan mendapatkan SK impasing dan itu catatan catatan kedua disitu tidak menyebutkan terkait dengan linearitas atau yang kita miliki oleh karena itu ini menjadi apa namanya acuan Bapak Ibu sekalian di lembaganya bagi tentu bagi guru-guru yang sudah tersertifikasi itu oleh karena itu mungkin masih ada Pak mohon izin Pak Kazudit masih bisa ya 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 silahkan Pak ini ada dari Pak Muhammad Zubaidi ya silahkan Pak Zubaidi ya mikrofonnya dibuka Pak ya Assalamualaikum Pak terima kasih atas waktunya ya walaikumsalam Alhamdulillah kebetulan kami di Satkar Negeri tetapi Alhamdulillah juga sudah bersertifikasi ada pun pertanyaan kami saya cek karena kebetulan saya juga operator jadi sering cek akun simpatikat dan sebagainya terus menu per file invasi itu belum muncul Pak di menu kami kalau di teman kami itu yang ber-NOPTK itu muncul per file apakah memang yang ber-PAC ID syaratnya tadi kan NPK bukan bukan NOPTK terima kasih Pak hanya itu yang jadi pertanyaan kami terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah eh kasih ya mohon izin yang lain siapa lagi nih ya ya ada Pak Hasan Musri ya Pak Hasan Pak Hasan silahkan Pak Hasan ya 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 Pak Hasan silahkan dibuka Pak Hasan Pak Hasan baik baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari Jawa Timur Pak betulan saya pengawas madrasah ada beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan berkenaan dengan terbitnya juknis penyetaraan guru ini terus terang kami di pengawas meskipun ini sudah lama ditunggu oleh guru-guru kami banyak guru menyambut baik dengan keputusan ini oleh sebab itu kami dari pengawas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya putusnya pada GTK yang mengurusi tentang guru kalau mulai tadi disampaikan berkenaan dengan teknis teman-teman guru mungkin kami hanya memberikan yang berkenaan dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Aynorovic tadi ada dua hal ada kewajiban dan ada hal mungkin saya menyikapi yang berkenaan dengan kewajiban guru karena ini nampaknya SK impasing ini nampaknya menurut juknis akan diterbitkan melalui sistem simpatika nah oleh sebab itu mungkin kalau berkenaan dengan simpatika inti nanti edaran teknisnya agar supaya ada minimal ada beban pada teman-teman guru khususnya nanti pada waktu pelaksanaan salah satu contoh misalnya berkenaan dengan kewajiban kewajiban pengembangan diri misalnya artinya itu juga dicantumkan di simpatika karena selama ini hanya tinggal klik-klik-klik saja itu sudah sudah muncul sekat pete Pak enak betul memang yang penting simpatika itu sudah oke nah oleh sebab itu maka mungkin ke depan ya minimal ada beban-beban yang harus karena kalau kita hanya menyampaikan pada teman-teman guru itu secara manual itu hanya terjadi di perkabupaten yang maju dan yang tidak dan lain sebagainya itu akan tetapi kalau sudah ada kumpulan aplikasi terutama di simpatika saya kira itu akan lebih terutama yang berkenaan dengan pengembangan diri teman-teman guru mungkin itu yang dapat saya sampai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Hasan selanjutnya kami satu lagi kepada tadi yang kami sebut Ibu Imas Riva ya Ibu Imas silahkan dibuka mikrofonnya dibuka mikrofonnya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak yang terhormat Bapak GPK Madrasah waktunya mau nanya ini Pak kebetulan saya sudah sertifikasi dari tahun 2009 kalau teman-teman yang lain Alhamdulillah sudah invasim hanya mungkin gak tahu kenapa saya yang belum gitu di sekolah saya itu padahal sudah dari 2009 sedangkan teman-teman yang dari 2013 sudah invasim mungkin kalau dilihat dari rejeki belum rejekinya mungkin ya Pak yang jadi pertanyaan ini Pak yang pertama apakah akan semuanya di invasim itu yang pertama terus yang kedua karena kebetulan saya tidak linier Pak dari S1 PAI WIN Sunan Gunung Jatibah Bung kemudian di 2002 awalnya sebelum saya lulus sudah di ngajar di MTS kemudian sudah lulus itu 2004 maka yang digunakan S1 di 2004 Alhamdulillah 2009 sudah sertifikasi nah mengenai kelinearan itu Pak yang kan di Juknis kemarin ada contoh persetungan untuk golongan Pak gitu jadi kami belum jelas disana yang S1 itu tidak dicantumkan berapa nilainya kalau S2 kan ada 15 gitu ya kalau S1 tidak ada itu bagaimana Pak apakah nilainya 100 atau sama dengan yang S2 atau S3 itu Pak gitu kalau misalkan sudah terjaring akan terjaring semuanya infasi ya Alhamdulillah Pak karena sudah berharap dari 2009 kemudian sampai saat ini belum ternyata setelah ada Alhamdulillah angin segar ya Pak mudah-mudahan semuanya terjaring kemudian dengan golongan yang Insya Allah akan memuaskan kami mungkin inti pertanyaannya Pak untuk penjumlahan itu yang golongan itu kami belum belum saham gitu Pak mohon penjelasannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya meliakan Pak Kasudik yang saya meliakan terhati Pak Abdul Syarif dan penguarinya di mana aku tak tahu juga putu-putu pekerjawas Madrasa Nasional yang saya meliakan pula dan Bapak-Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting ini terkait dengan materi yang disampaikan tadi ini saya sekedar ini Pak Pak Kasudik menyampaikan informasi bahwa khusus untuk wilayah guru bidang di Madrasa di Kabupaten kami di Kabupaten Majenet Provinsi Sulawesi Barat Pak saat ini sebanyak 47 orang guru yang menunggu informasi terkait dengan pengusulan SK Infasing itu Pak tadi terakhir terbaru saya komunikasi dengan salah seorang dari mereka bahwa sampai saat ini mereka menunggu informasi itu apa yang mesti mereka lakukan agar bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dipersiapkan untuk mengusulkan SK Infasing itu Pak sampai saat ini mereka sebenarnya sangat mengharapkan itu ini terakhir ada chat dari mereka kapan ada informasinya untuk itu itu saja Pak dari kami ini Pak saya sekedar informasi hari ini Kabupaten kami di Majenet Sulawesi Barat itu sedang merayakan hari jadinya yang ke 478 Pak makanya pakaian saya ini di Zoom Pak makasih Pak Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum buat tempatnya Pak Yusmi Muin jadi Bapak Ibu sekalian mohon izin Pak Kasubit ada empat penanyaan ini dari Pak Lubeyedit tadi terkait dengan minta boleh saran Pak ada saya mau menampilkan tampilan di simpatika akun guru oh siap siap mantap untuk langkah-langkah kadang-kadang guru menyelesaikan disimpatika boleh tidak itu nanti saya usul seperti itu boleh ya saya kira ya saya kira itu nanti setelah Pak Kasubit menjawab pertanyaan baik pohon izin Pak Kasubit dari Pak Lubeyedit silahkan Pak yang pertama sampai yang terakhir kayaknya hampir sama tadi yang nomor dua kan terkait dengan pengembangan lebih lanjut yang ketiga sangat berkait dengan linia dikasih hitungan angka kreditnya Bapak-Ibu yang kami hormati saat ini saat ini fitur disimpatikan itu belum selesai Bapak-Ibu ya belum selesai Pak jadi memang belum dibuka disimpatikan nanti pada waktunya nanti akan disampaikan secara resmi melalui simpatika hanya benar tadi Pak Jepedi pantengin terus itu simpatika kalau sudah benar memang disitu ada bunyi verval SKM passing sebenarnya bagi guru-guru yang sudah skm passing itu Pak jadi itu verval SKM passing yang dulu jadi bukan untuk yang baru nanti yang baru ini saya buka sedikit ya ini kita buka lagi mana tadi itu bentar aku buka dulu ya aku izin share screen sebentar ya sudah kelihatan sudah kelihatan belum oke kita masuk ke bawah ya turun ke bawah turun ke bawah nah ini ini bab tiga sudah kelihatan ya bab tiga pelaksanaan pemberian kesetaraan ini kalau bahasa kasarnya ini pelaksanaan pemberian SK itu aja gambarnya ya jadi pelaksanaan pemberian kesetaraan itu kalau kita memahaminya ya pelaksanaan pemberian SK nah itu aja lebih mudah ya jadi kesetaraan kita anggap SK ketentuan umum satu nah ini satu tapi gak ada nomor duanya ya pemberian kesetaraan dilakukan dengan mempertimbangkan bapak ibu perhatikan ini katanya adalah mempertimbangkan pertama jenjang dan kualifikasi pendidikan nah jelas ya jenjang dan kualifikasi pendidikan disini tidak berbunyi linear dan ini tidak berbunyi tidak linear tidak berbunyi ini bunyinya adalah jenjang dan kualifikasi pendidikan bisa S1 bisa S2 bisa S3 apapun bunyinya lininya atau enggak enggak urusan nah itu satu ya B masa kerja masa kerja itu dihitung mulai ditetapkan sebagai guru ya ditetapkan sebagai guru berikutnya sudah S1 jadi kalau misalnya bapak ibu mengabdi dari tahun 2005 tapi belum S1 itu itu tidak dipertimbangkan itunya ya yang dipertimbangkan adalah masa kerja ibu ketika ibu sudah S1 nah gitu ya kemudian yang ketiga yang C itu adalah ketika pendidik atau nomor register guru NRG atau sertifikasi akhir ya ini mohon diperhatikan ini kata-katanya adalah dengan mempertimbangkan perlu diperhatikan ya mempertimbangkan akhir ya kalau syaratnya kan tadi di atas tadi syaratnya kalau ini kan pertimbangannya selanjutnya sekarang mekanismenya pemberian kestaraan dilaksanakan dengan mekanisme atau pemberian SK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut satu guru menyiapkan berkas usulan pemberian kestaraan menyiapkan nomor dua berkas usulan dimaksud pada angka satu terdiri atas satu atau A surat usulan permohonan pemberian kestaraan dari guru yang kesanggupan jadi nanti Bapak Ibu membuat surat permohonan pemberian SK atau permohonan SK B surat atau SK Ibu sebagai guru ya jadi SK Bapak Ibu menjadi guru di madrasah masing-masing itu maksudnya ya kemudian ijasa nah itu ya yang keempat adalah fakta integritas nah gitu ya nah untuk format surat usulan dan fakta integritas nanti digunduh melalui simpatika jadi Bapak Ibu gak usah nulis-nulis lagi tinggal mundur nanti tinggal penanda tangani seperti ketika Bapak Ibu mau menjadi peserta PPG itu ya nomor dua jadi nomor satu guru menyiapkan berkas dua berkasnya itu seperti itu kemudian yang ketiga guru mengusulkan ya guru mengusulkan pemberian SK dengan menggugah atau memintai berkas usulan yang tadi melalui simpatika dan melengkapi tata berdasarkan informasi yang tercantum dalam berkas usulan oke nomor empat Kan Kemenak Kan Wil dan Direkturat GTK secara berjenjang melakukan verval nah itu ya melalui simpatika lagi dalam hal berkas usulan dinyatakan pulos verval Direkturat GTK melakukan penghitungan menggunakan simpatika formulasi mengenai aspek pengetapan nanti di di Bapak jadi terkait dengan formula ini saya kira Bapak-Ibu nggak usah ngitung sendiri biar dihitung oleh sistem gitu aja percaya aja sama simpatika percaya aja sama simpatika simpatika itu seperti kakulator jadi dua kali dua ya 4 kali 4 16 nah ya gitu kemudian nomor enam Direkturat GTK menetapkan angka kredit kepada pejabat untuk selanjutnya ditepkan SK-nya format SK-nya terlapir nanti dibawa ini saya kira Bapak-Ibu sudah bisa melihat semua ya dalam hal berkas usulan dinyatakan tidak lulus verval menyampaikan pemberitahuan kepada guru yang bersangkutan diserbai alasan berkas usulan yang dinyatakan tidak lulus verval dapat diajukan pengusulan ulang tahun sampai berkas waktu yang ditetapkan lanjut nomor lapan berhak menolak usulan apabila tidak sesuai dengan kebetulan nomor sembilan Direkturat GTK menyampaikan SK pemberian kesetaraan melalui sipatika itu mekanismenya ya saya kira Bapak-Ibu sudah bisa melihat sendiri nah itu saya kira terkait dengan mekanismenya seperti apa sudah sangat jelas bahwa untuk hitungan S1 hitungan S2 itu sudah ada rumusnya sudah ada rumusnya jadi Bapak-Ibu terima aja disitu persyaratannya seperti itu kemudian pertimbangannya seperti itu kemudian cara menyampaikan mekan SK seperti apa cara pengusulan seperti apa nah sampai saat ini timpatika fitur itu belum dirilis nanti akan diberitahukan secara resmi kemudian menanggapi yang terkait dengan tadi pengembangan tadi yang terkait dengan pengembangan diri dan sebagainya dan sebagainya mungkin teman-teman itu larinya ke PKB ya pengembangan ke profession berkelanjutan tapi itu saya kira tidak forum ini kayaknya kurang antara hak dan kewajiban itu ya karena memang sekarang ini kan pemerintah sedang mencoba untuk memimpangkan antara hak dan kewajiban memang sementara orang mengatakan bahwa gunjalan impasing itu merupakan guru yang sudah bersertifikat makanya banyak guru-guru kita yang kemarin belum mendapatkan impasing itu mereka membuat forum membuat semacam organisasi mereka mereka mengusulkan agar yang sudah dipasing itu agar yang sudah sertifikasi itu sekarang membuat dipasing karena sudah membuat lama dari tahun 2011 sampai 2023 artinya sudah 12 tahun nah bagi yang tadi sertifikat tahun 2009 kalau sampai sekarang belum nah itu kita tidak tahu proses di tahun 2011 seperti apa semoga saja nanti Bapak Ibu tadi jangan ketinggalan kereta nanti ya jangan sampai tinggal kereta pandengin terus simpatika agar tidak terlewat semoga saja semuanya nanti terangkut berkali itu mas ya terima kasih ya baik Bapak Ibu sekalian mohon izin Pak Lukman ini masih masih ada waktu ya ya silahkan Pak Abdal ya satu termin lagi Pak Abdal karena pasir banyak sulit ya satu termin saja baik Bapak Ibu sekalian kita lanjut selanjutnya saya share screen dulu Pak Abdal oh ya silahkan silahkan tadi ada ya betul yang saya share ini mohon izin ya akun dari seorang guru mohon izin sudah terlihat Pak ya 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 nah Bapak Ibu jadi disini sudah untuk menu ERPA in passing tapi tadi sudah disampaikan dengan Pak Kasukit ya ini barangkali untuk guru yang apa tadi ya sudah mendapatkan SK in passing tapi belum diverifikasi mungkin ya tapi kalau yang belum mendapatkan SK in passing ini menunggu proses dan fiturnya belum muncul disini mungkin begitu Pak sebenarnya ya betul itu Pak jadi yang yang muncul tadi itu adalah fair file impassing yang sudah mendapatkan SK untuk mendapatkan tujuanan profesi jadi bukan bukan yang belum mendapatkan ya makasih Pak Bapak Ibu sekalian ya kita lanjut di satu sesi lagi ada tiga penanya kami harapkan yang pertama dari Ibu Rismawati Rum ini Ibu Rismawati silahkan dibuka mikrofonnya silahkan Ibu dibuka ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya pengawas dari Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Pak yang ingin saya tanyakan ini ini tentang GB PNS banyaknya curhatan para guru-guru guru-guru di Madrasa Binaan saya mereka bertanya bahwa kenapa GB PNS tahun lalu saya dibayar tahun ini kok enggak terus ada juga yang tahun lalu setengah tahun tahun ini sama sekali tidak dapat Anda yang sama sekali sudah ada tahun belum pernah dapat padahal sebelum-sebelum ini insentif ya ini maksud Ibu insentif ini bukan sertifikasi kan bukan bukan tapi kan istilahnya mudah-mudahan bisa disini dapat pencerahan karena bertanya di mana-mana belum ada jawaban Pak jadi siapa tahu mungkin lewat forum ini karena seringnya aduan dari para guru-guru apalagi yang guru-guru yang di swasta Pak yang mereka merasa bahwa Bu kok bisa seperti ini saya bertanya kemana-mana belum dapat jawaban mungkin lewat forum ini Pak belum dapat pencerahan dan bisa menjelaskan juga ke guru-guru lain itu mungkin yang paling pokok dari saya terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat terima kasih banyak Bu lalu kemudian kita ini ada Pak siapa namanya Pak Mas Kusuma ya yang belum tadi ya dari Pak Mekasan Mas Kusuma dibuka mikrofonnya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam yang terhormat Bapak Kesubit Kemenang Bapak Ainurofik ada suaranya Pak suaranya Pak yang saya tanyakan Bapak ini signalnya ya ya sinjanya videonya matikan Pak Bapak punya videonya matikan Pak videonya matikan Pak oh ya 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 kan mikrofonnya dibuka Pak mikrofonnya dibuka mikrofonnya dibuka videonya matikan ya dibuka ya sudah dibuka ya silahkan begini yang saya tanyakan begini setelah menindaklanduti dan melihat dari Juknis untuk kesetaraan ini di bab 2 ya di bab 2 itu sasaran dan pernyataan nah ikutnya kan ya ya dilanjut ya tau kuna terus Pak terlempar Pak terlempar gak ada masih ada itu Pak masih ada dia menggunakan dua perangkat oh iya ya betul HP dan ya mau gak Pak Pak Kusuma silahkan dibuka mikrofonnya Mas Kusuma mikrofonnya Pak dibuka Pak yang Mas Kusuma underscore Pemekasan silahkan dibuka mikrofonnya ganti saja Pak Abdel ganti Pak ya baik Pak Irfan ini ya silahkan Pak Irfan Pak Irfan silahkan dibuka mikrofonnya terima kasih langsung poin saja Bapak ya ini di persyaratan itu kan ada batasan usia maksimal 55 kita ya banyak teman-teman di sini yang usianya sudah di atas 55 itu gimana karena begini Pak untuk teman-teman yang usianya di atas 55 itu dulu sudah terbentur aturan ketika ada CPNS tahun 2005 terbentur aturan usia 35 tahun nah sekarang ada kesempatan impasing masa terbentur lagi usia 55 itu seperti mohon penjelasannya Pak Rimasik ya kasih banyak Pak Irfan ini selanjutnya Pak Ilyas Pak Ilyas Munir dari luar timur silahkan Pak dibuka mikrofonnya ya silahkan Pak Ilyas Pak Ilyas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kami hormati Bapak Moderator kemudian Bapak Narasumber terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami jadi saya langsung saja ke pertanyaannya Bapak dari tahun 2004 akan tetapi saya berpindah dari satu instansi ke instansi yang lain sampai sekarang ini saya sudah berada di instansi yang ketiga akan tetapi terus nyambung pertanyaan saya Pak SK mana yang saya pakai ini SK pertama kedua atau pada instansi yang ketiga kalau bisa pakai instansi yang pertama mungkin itu lebih baik untuk menghitung kreditnya Pak saya kira itu saja ada pertanyaan dari kami terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih lagi-lagi ini Pak Ibu Indah, silahkan. Oh enggak, Bu. Mikrofonnya, Bu. Bu Indah. Ibu Puspita Sari, silahkan. Ganti saja, Pak. Ya, bergeser. Ibu Eneng. Ya, Ibu Neng. Ya, Ibu Neng. Ya, Ibu Neng. Ibu Neng Herawati. Ibu, dibuka mikrofonnya, Bu. Ya, sudah dibukakan ini. Mikrofonnya, Ibu. Monggo, Bu Eneng. Mungkin tidak ada itu, Pak. Oh, enggak ada ya. Kalau begitu, Ibu Erlin Susianti. Ini dari tadi. Bu Eneng sudah aktif itu. Orangnya ada, tapi... Bu Erlin, silahkan, Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dapat kesempatan untuk bertanya. Maturnuan Bapak. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang tadi berpindah-pindah, dari Satker Satu ke yang lainnya. Ini pertanyaan saya cukup singkat. Untuk TMT pertama. Itu bisa di Kementerian Agama, tetapi di Dinas Pendidikan. Apakah itu bisa terhitung untuk yang SK pertama itu, atau SK pertama yang dipakai di Kementerian Agama. Begitu, Pak. Pertanyaan dari saya, Matun Nuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi, Bapak-Ibu kita, Janganlah Pak Kasudita akan menjawab. Disilahkan, Pak Kasudiri. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka lagi ya. Saya buka lagi yang tadi. Biar... Biar jelas oleh teman-teman semua. Biar teman-teman bisa melihat langsung. Kelihatan. Sudah. Aku naikkan ke atas. Ini masa kerja. Masa kerja. Ini yang B ini ya. Masa kerja yang terhitung mulai ditetapkan sebagai guru, aktif bertugas sebagai guru, dan memenuhi kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1. Jadi, yang dihitung adalah ketika Bapak-Ibu di-SK-kan, itu Bapak-Ibu sudah S1. Itu satu ya. Kemudian selanjutnya, kita lihat di... sasaran. Bapak-Ibu lihat nih sasarannya. Sasarannya adalah, guru bukan ASN, bersertifikat pendidik, yang bertugas di madrasa. Yang bertugas di madrasa. Ini perlu dikatakan. Berarti ketika Bapak-Ibu tidak tertatap di madrasa, berarti meskipun Bapak-Ibu mengajar di tempat lain, tapi tidak tertatap mengajar di madrasa, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah ketika Bapak-Ibu mengabdi. Ketika Bapak-Ibu bekerja. Ketika Bapak-Ibu bertugas di madrasa. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu sekarang mengajar di madrasa, kemudian besok bekerja di perusahaan kayu, itu tidak dihitung, Bu. Tidak dihitung. Jadi yang dihitung ketika bertugas menjadi guru madrasa. Dan insya Allah simpatika itu akan tertatap. Selama Bapak-Ibu mengajar, itu tertatap. Itu kemudian ya. kemudian apalagi tadi, Mas. Apalagi tadi, lupa saya itu. Apalagi tadi. Oh ya, yang terkait dengan ada pertanyaan insentif ini mungkin di luar dari... Oh ya, insentif. Ya itu di luar ini ya. Di luar ini ya. Tapi yang ingin diketahui tadi apa? Pertanyaannya apa tadi? Intinya itu. Ya, di tahun sebelumnya mendapatkan insentif, tapi setelah setelah itu tidak lagi. Oh gitu, ya. Jadi gini, logikanya itu begini Bapak-Ibu ya. Jadi untuk yang insentif, namanya juga insentif Bapak-Ibu ya. Namanya insentif itu, bisa tahun ini, bisa tahun depan dapat. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Namanya juga insentif ya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tidak semua-mua guru itu mendapatkan insentif. Itu masalahnya ya. Jadi kalau misalnya guru yang belum sertifikasi, yang non-ASN itu berjumpah. Misalnya nih, 400 ribu, ternyata untuk insentif itu hanya untuk 200 ribu. Nah, akhirnya kan ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Karena belum merata. Nah, itu logikanya begitu. Mengapa kok yang tahun kemarin dapat, yang sekarang dapat, sementara yang kemarin tidak dapat, sekarang tidak dapat. Atau kemarin dapat, sekarang dapat lagi. Nah, itu karena memang tidak atau belum merata. Jadi insentif itu belum merata. Jadi tidak semuanya. Ya, istilahnya apa? Istilahnya rejeki bahasanya ya. Tapi semuanya tentu sesuai dengan persyaratan yang ada di Jukunis. Memang untuk Jukunis itu, di Jukunis itu kita sesuaikan dengan, biasanya Bapak-Ibu ya, kita sesuaikan dengan gajian Bapak-Ibu ya. Jadi persyaratan itu disesuaikan dengan gajian. Karena kalau, kecuali kalau misalnya sudah merata, semuanya dapat. Nah, itu biasanya, biasanya tiap tahun dapat terus. Karena anggarannya itu terbantas, jadi, Direkturat GTK harus membuat formula-formula khusus agar, ya, terjadi, ya, istilahnya, biar, tidak berputar di orang-orang itu saja. Jadi berputar sana, berputar sini. Begitu enggak ya? Jadi logikanya begitu. Tanya-tanya mengapa? Karena memang belum merata secara umum, atau belum merata 100%. Apalagi itu? Yang belum berputar. Batas usia? Oh iya, batas usia. Jadi begini, batas usia. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Direktur. Kita tunggu saja kebijakan Pak Direktur, seperti apa. Yang jelas, untuk Buknis, itu yang sudah beredar itu, kita tunggu apa yang dilakukan oleh Pak Direktur. Karena teman-teman sebenarnya sudah lapar ke Pak Direktur. Jadi kalau saya menjawab, nanti ulang pas, ya. Yang lebih berwenang adalah pimpinan. Kenapa dari itu? Tidak tahu itu pertanyaan itu. Saya tidak tahu nanti kebijakannya seperti apa. Apakah ada perubahan? Atau masih tetap di 55? Kita tunggu. Kalau misalnya Bapak-Ibu penasaran, nanti langsung tanya kepada diri saja. Nah, gitu ya. Kalau saya kan harus menunggu arahan dari Pak Direktur. yang terkait dengan usia, Pak, ya. Terkait dengan usia. Dan itu sudah sampai ke Gusman, Pak. Laporan itu sudah sampai ke Gusman. Makanya, kemarin kalau tidak salah, Pak Direktur juga nanya ke saya. Nanya ke saya. Kemudian, mungkin beliau juga sudah di-followed sama Pak Gusman. Tapi saya tidak tahu kebijakan saat ini, ya. Saat ini kayak apa. Karena tadi kan, bagaimana yang disampaikan Pak Direktur tadi, waktu arahan tadi kan, beliau mau berkonsultasi dengan Pak Dirjen kan, tadi waktu memberikan arahan. Beliau mau melaporkan, mau berkonsultasi berkait dengan kipasik ini ke Pak Dirjen. Kita tunggu saja. Intinya, apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi yang terkait dengan usia itu sudah sampai ke Pak Direktur. Kemungkinan besar juga sudah sampai ke Pak Dirjen. Yang jelas, Gusman sudah sampai. Kemarin ada informasi seperti ini. Apalagi yang belum tadi, yang belum ter-cover, belum ter-respond? Kayaknya sudah, hanya yang terakhir. Sudah ya? Sudah sudah. Terima kasih Pak Kasudit. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira semangat kita untuk berdiskusi terkait dengan impasing ini sama dengan semangatnya guru-guru kita yang sangat menantikan impasing. saya kira kita di pengawas, bahagian dari mitra guru, tentu banyak hal yang memang perlu kita ketahui, karena guru-guru pertama di dalam pertanyakan impasing ini kadang-kadang biasanya lari ke pengawas. Dan saya kira kita sudah mendengarkan beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasudit. intinya bahwa pertama, fondasi utama dalam penyaluran pemerhatan ini terkait dengan SK Impasing itu adalah berdasarkan Juknis, yang satu. Yang kedua, itu berbasis simpatika. Berbasis simpatika. Dan yang ketiga, tentu kita berharap ada hal-hal penting lagi kelanjutan dari Juknis ini petunjuk-petunjuk lagi dari Pak Direktur kita harapkan muncul dengan terkait dengan apa-apa permasalahan yang ada di ini. Tapi intinya bahwa semua permasalahan terkait dengan impasing itu sudah dituangkan di dalam Juknis dan Bapak-Ibu sekalian yang kedua berbasis simpatika. Dan secara tersirat tentu sampai disampaikan tadi oleh Pak Kasudit bahwa pengembangan-pengembangan di simpatika berharap secara tersirat bahwa sesungguhnya ketika kita mendapatkan guru mendapatkan apresiasi dari pemerintah tentu kewajiban kita adalah bagaimana meningkatkan kewajiban kita dengan peningkatan kompetensi sehingga pelayanan-pelayanan pendidikan kita itu semakin bagus. Dan insya Allah saya yakin sekali bahwa Allah selalu menginspirasi mengapresiasi setiap langkah yang kita ambil secara baik dan tentu secara hilas ketika kita diberi amanah menjadi seorang pendidikan tenaga pendidikan. Saya kira Bapak-Ibu sekalian sekali lagi bahwa masih banyak hal mungkin yang kita bisa tanyakan diskusikan tetapi waktu juga yang membatasi kita Pak Kasudit mungkin juga punya masih banyak waktu di luar waktu banyak hal yang mungkin beliau apa namanya diluar selain dari webinar kita hari ini maka sekali lagi permohonan maaf kepada teman-teman peserta yang mungkin hari ini belum kesampaian untuk memberikan pertanyaan tapi yakin yakin sekali bahwa insya Allah mari kita kawal impasing ini menjadi bahagian dari membantu guru-guru kita guru-guru matrasa kita sehingga bisa mendapatkan impasing secara lain selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kasudit atas waktunya dan potensinya memberikan penjelasan yang begitu singka begitu bermanfaat buat kita dan jelas sekali berdasarkan Juknis dan tentu harapan-harapan beliau mari kita kawal sekali lagi impasing ini dan tentu kepada kita semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua kepada Pak Didin kepada Pak Luqman yang sudah memfasilitasi kita semua terkait dengan kegiatan webinar kita hari ini menyangkut masalah impasing dan untuk dari saya mengucapkan banyak terima kasih permohonan maaf manakala dalam mengantar diskusi kita ini adalah yang tidak berkenang tapi yakin sekali kita satu misi yang sama bagaimana webinar ini tetap berjalan dengan baik dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih saya kembalikan kepada Pak Syam atau mungkin kepada Pak Luqman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita bersama kami bersama kami bersama dengan beliau sejak 2020 senantiasa bersama sahabat-sahabat kita semua baik itu pengawas kepala madras sahabat pun kawan-kawan guru yang saya yang kedua kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan pengawas kawan-kawan kepala madras sahabat pun kawan-kawan guru yang telah mengikuti kegiatan webinar ini tidak ada niatan apapun selamata-mata kita memfasilitasi sahabat-sahabat kita semua supaya impasing atau penyetaran ini tidak menjadi bulan liar di tengah-tengah guru kita yang kedua yang ingin saya sampaikan hanya menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Kapsi maupun Pak Direktur bahwa yang pertama adalah sasaran dari impasing tahun 2023 ini adalah menyasar kepada semua guru yang sudah tersertifikasi sampai di bulan Agustus tahun 2023 ini yang sudah sertifikasi dan punya energi sampai tahun 2023 maka oleh karena itulah mohon bantuan kepada kawan-kawan operator kawan-kawan pengawas maupun kawan-kawan kepala madrasa untuk selalu mendampingi guru-guru kita untuk senantiasa update terhadap info-info yang ada di Sifratika kemudian yang kedua kawan-kawan sekalian perlu dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ini supaya tidak dimafarkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa ini proses impasing ini yang akan menyasar 106.227 guru se-Indonesia itu adalah 0 rupiah artinya tidak ada biaya spesial apapun sekali lagi ini perlu ditekankan karena khawatir nanti karena beberapa waktu lalu kami ketemu dengan Pak Direktur bahwa ternyata sudah ada informasi-informasi yang takut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu oleh karena itulah maka memberikan pencerahan kepada guru-guru kita bahwa proses impasing yang ada di Kementerian Agama tahun 2003 ini yang akan menyasar 106.227 guru yang sudah sertifikasi dan punya energi sampai Agustus tahun 2013 maka itu adalah tidak ada biaya spesial yang ketiga kawan-kawan sekalian mohon bersabar nanti untuk proses bisnis simpatika sedang berjalan nanti akan ada edaran resmi dari Direkturat G3 dari DGNP tentang proses bagaimana upload dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh Pak Kasupi tadi jadi sekali lagi hal ini adalah sedang proses bisnis karena beberapa waktu lalu kami kebetulan diajak rapat oleh kawan-kawan tim pengembang simpatika ada dua hal yaitu tentang apa kurikulum merdeka opsi kurikulum merdeka di simpatika dan yang kedua tentang proses bisnis apa bagaimana untuk proses impasing ini di simpatika oleh karena itulah Bapak sekalian maka khusus yang ajuan yang baru maksudnya ini belum di launching nanti kan memang beliau ini adalah Pak Kasupi ini adalah memang wilayahnya beliau jadi memang PIC-nya adalah memang di subdit MIMTS oleh karena itu mohon bersabar kawan-kawan sekalian untuk ajuan baru proses proses insipasi belum di launching menonya tetapi kalau kawan-kawan tadi yang dibuka oleh Pak Dukman itu adalah untuk updating data bagi saudara-saudara kita yang sudah punya SK impasi sekali lagi bahwa apa yang dibuka tadi yang puji coba buka tadi adalah bagi saudara-saudara kita yang sudah punya sertifikasi impasi itu barangkali Bapak sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedikit-sedihnya kami keluarga besar Pak Jelas Menterasional senantiasa mengucapkan apresiasi yang tinggi-sedihnya kepada seluruh kawan-kawan pengawas kawan-kawan kepala Menteras sama pun guru yang telah membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita mohon izin nanti jangan lupa diingatkan kawan-kawan untuk mengisi presensi insya Allah kita akan memberikan apresiasi juga berupa sertifikat sekali lagi kawan-kawan sekalian mohon izin nanti mengisi presensi kehadiran di kegiatan webinar kita hari ini insya Allah akan kita tampilkan sertifikat terima kasih saya kembangkan kembangkan kurang lebihnya selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah kelasan statement dari Bapak Ketua Pukja Menterasional melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasuddi tadi mudah-mudahan insya Allah dengan SKD ini tentu bisa memberikan kesejahteraan bagi guru-guru kita dan kita berharap output dan outcome yang akan muncul adalah munculnya guru-guru yang lebih berkompeten dan melahirkan para peserta didik yang juga berkompeten nanti kemudian madrasa menjadi madrasa yang mandiri dan berprestasi sekiranya demikian atas nama pengurus Pukja Madrasa Nasional kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Bapak Kasuddi seluruh pengurus Pukja Madrasa dan seluruh tim yang ada terlibat di kegiatan ini termasuk para pelaksana pelaksana tugas tadi seluruh peserta baik pengawas kepala madrasa dan para guru-guru insyaallah kami akan tetap hadir untuk memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemahaman dan pengetahuan kita terkait dengan pengembangan kompetensi